Sain Patinama tiba di Jakarta, ikut bela Timnas Indonesia hadapi Burundi di Laga Kedua. Salah satu pemain naturalisasi Indonesia, Sain Patinama diketahui sudah tiba di Jakarta. Ia bahkan sempat memperlihatkan tiket penerbangannya dari Stavaner, Norwegia menuju Jakarta, Indonesia dalam menggahan Instagram pribadinya, at s.patinama. Lantas, apakah kedatangan Sain Patinama di Jakarta itu membuat ia segera membela Timnas Indonesia? Pasalnya, dalam waktu dekat ini Timnas Indonesia akan kembali menggapi Burundi di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Kabar terakhir menyebutkan Sain Patinama belum bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu disebabkan kepindahan federasi Sain Patinama dari KNVB ke PSSI belum rampung. Namun, Sain Patinama sendiri sudah resmi berstatus warga negara Indonesia. Di sisi lain, belum diketahui juga tujuan Sain Patinama terbang dari Norwegia menuju Indonesia. Bisa saja Sain akan mengikuti latihan bersama skuad Garuda Guna mencoba berbaur atau beradaptasi, dan menonton pertandingan lawan Burundi pada leg kedua. Pasalnya jika akan ikut bergabung melawan Timnas Burundi kemungkinannya sangat kecil dikarenakan, pertandingan itu merupakan agenda FIFA dan resmi. Sedangkan dikabarkan perpindahan federasinya belum rampung, jadi kemungkinan besar tidak akan bermain. Tapi yang jelas, menarik untuk dinantikan kabar terbaru soal ketersediaan Sain Patinama di skuad Timnas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!